Intro Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dasar Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya Serta berbakti kepada Nusa dan bangsa Bangteri tentu dia butuh suatu sarana Untuk meyakinkan publik Bahwa apa yang dia tulis Dia katakan itu benar dan punya nilai hukum Dan saran satu-satunya tidak ada lain Ini harus lewat pengadilan Allah lihat semua hamba-hambanya Mau kemana? Dan kalau sudah mengatur tipu daya Allah bilang Mereka mau mengatur tipu daya Aku juga mengatur tipu daya Presiden Republik Indonesia ini Dolim, otoriter, pembohong Presiden Republik Indonesia dan rezim Bukan hanya presiden Karena presiden tidak akan bisa melakukan kebohongan Kedoliman kalau tidak didukung Instrumen-instrumennya Dalam surah Fatir Ayat 43 Allah mengatakan Dan orang yang mengatur tipu daya itu Akan kembali kepada dirinya sendiri Pondal antum buka Surah Fatir surah 35 ayat 43 itu menjelaskan Orang yang mengatur tipu daya menipu Dia akan kembali pada dia sendiri Jangan mengkhayal teman-teman Seakan-akan Allah tidak tahu Kita tidak akan dihukum Sehebat ataupun aku memutar Kosa kata Mengatur strategi Sejauh apapun Makin jauh antum mengatur sebuah tipu daya Maka makin berat nanti di ujung hukuman Allah Nanti Allah buat satu masalah kecil Batal semua itu Dan antum hanya cuma mengatakan Kok bisa ya Kok bisa Ini perlu dicampukin kok bisa Pasti bisa kalau sama Allah Jangan mengkhayal Ini saya cuma kasih perumpamaan Jangan bukan disamakan sama Allah Tapi Allah s.w.t itu dikatakan Inna Allah kana alaikum rohkiba Allah selalu mengawasi kalian Allah itu sami' maha mendengar Rosir maha melihat Allah s.w.t tahu semua Tidak ada yang tersembunyi Bagi masyarakat Tentu bugatannya juga penting Bukan hanya bagi pangkang tri Tapi juga bagi kita Sekarang rakyat Indonesia Tentu kita semua Tidak ingin memiliki Seorang Kepala negara Sekaligus kepala pemerintahan Yang Dalam proses pencapresan Itu menyerahkan ijasa Palsu Padahal Sarat-sarat Untuk calon presiden itu Diantaranya kan dia harus Memiliki ijasa SMA sederajat Itu diatur dalam Peraturan KPU Dan ini hak Sebagai warga negara Tidak ada yang cocok Sama sekali Di dimensi politiknya Presiden Republik Indonesia Bambang Trimulyono mengungkap Alasan menggugat Presiden Jokowi Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait ijasa palsu Yang digunakan saat pencapresan Tahun 2019 lalu Dia menyebut Gugatannya ini Demi bangsa Indonesia Bukan kepentingan pribadi Sebab menurutnya Saat ini Indonesia Dalam keadaan berbahaya Di bawah Kepemimpinan Jokowi Penulis buku Jokowi Undercover ini Menganalogikan Bahwa Indonesia itu Bagaikan kapal Yang dipimpin oleh Nakoda Yang tak mempunyai Ijasa perlayaran Ibarat kapal Kita ini Dipimpin oleh Nakoda Yang tidak punya Ijasa pelayaran Ucap Pompontri Dalam konversi Perselasa 4 Oktober 2022 Jadi kita tidak tahu Apakah menabrak karang Apakah akan geliru Arah Akan mendarat di pulau setan Dan bagaimana Sebagainya Kita tidak tahu Ibu nya Lebih lanjut Diam menjelaskan Dirinya akan tetap Menduga Presiden Jokowi Bersalah Menggunakan Ijasa Polesu Hingga terbukti Sebaliknya Artinya Jokowi Harus membuktikan Dugan Pompontri Tidak benar Melalui pengadilan Dia pun mengatakan Olesan buka Jokowi Adalah agar Ada pembuktian Apakah mantan Wali Kota Solo itu Bersalah atau tidak Lebih baik Ini dibuktikan Bahwa Pak Jokowi Tidak bersalah Daripada tidak ada Pembuktian Tapi kita tidak tahu Apa yang sungguhnya Terjadi Ungkap Pompontri Sebelumnya Pompontri menggugah Presiden Jokowi Karena diduga Setelah membalasukan Ijasa SD, SMP, dan SMA Saat proses pemilihan Presiden tahun 2016 lalu Ungatan Telah Terdaftar pada Senin 3 Oktober 2022 Dengan nomor Perkara 592 PDTG 2022 PNJ Ketapusat Klasifikasi perkara Adalah Perbuatan melawan hukum Dalam Petitumnya Pompontri Meminta PNJ Ketapusat Menyatakan Presiden Jokowi Telah melakukan Perbuatan melawan hukum Atau PMH Karena membuat Keterangan palsu Berupa Ijasa SD, SMP, dan SMA Atas nama Jokowi Dodo Menerima dan mengapulkan Mengugatan mengugat Untuk seluruhnya Tulis poin pertama Petitum mengugat Biron Sir dari Sistem Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Atau SAPP PNJ Ketapusat Dikuti pada Rabu 5 Oktober Selain Jokowi Pompontri juga Mengugat Komisi Pemilihan Umum Sebagai Tergugat 2 MPR Tergugat 3 Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jika Kegugatan Ijasa Palsu berhasil Jokowi Tidak sah jadi presiden Bambang Tri Mengatakan Anak Cucu kita Bebas dari Utang Populis Jakarta Bambang Tri Mulyono Kembali mengugapkan Alasannya Mugat Presiden Jokowi Prihal Dugani Jasa Palsu Yang mengirkan Kegugatannya itu Dengan Utang negara Yang mengatakan Utang Indonesia Bisa hilang Atau Tak berlaku lagi Jika Kegugatannya itu Dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pasalnya Jika Kegugatannya berhasil Maka Jokowi Tidak sah Menduduki Jabatan Presiden Yang diimbangnya Sejak tahun 2014 silam Kalau bisa kita Buktikan Bahwa Jasa Pajoko Itu palsu Maka dia Otomatis Tidak sah Menjabat Presiden Sejak tahun 2014 Mengkap Bantri Dalam Konversi Prospada Rabu 5 Jika Jabatan Jokowi Tidak sah Artinya Indonesia Tidak Punya Seorang Presiden Yang bisa Mengambil Keputusan Menandatangani Pinjaman Kejumlah Negara Lain Berarti Utang-utang Yang ditandatangani Pemerintah Ini Selama Masa Presiden Jokowi Tidak sah Atau Batal Demi Hukum Itu Artinya Kita Bisa Membebaskan Anak Jujuh Dari Beban Utang Itu Tegas Penulis Buku Jokowi Undercover Ini Untuk Diketahui Kementerian Keuangan Mencetak Pada Akhir Agustus 2022 Utang Negara Mencapai 7,236 Triliun Dupiah Posisi Utang Tersebut Diketahui Naik 73 Triliun Dupiah Dibandingkan Dengan Pada Akhir Juli 2022 Yang Senilai 7,163 Triliun Dupiah Sebelumnya Bantri Mengunggai Presiden Jokowi Karena Diduga Telah Masukkan Ijisa SD SMP Dan SMA Saat Proses Pemilihan Presiden Tahun 2016 Lalu Pemilihan Terdaftar Pada Senin 3 Oktober Dengan Nomor Perkara 592 PDTG 2022 Peng Jogota Pusat Klasifikasi Perkara Adalah Perbuatan Melawan Hukum Selain Jokowi Bapak Menteri Juga Mengunggar Komisi 9 Memotok KPU Sebagai Tergugah 2 MPL Tergugah 3 Dan Tergugah Tergugah